Di video kali ini saya akan kasih tutorial cara pasang kertas water decal carbon forget dengan warna media yang berbeda sebagai contoh warna putih dan juga hitam untuk cara pasangnya itu pasti berbeda dan gimana caranya bisa disimak di video Assalamualaikum, jumpa kembali di channel saya Di video kali ini membahas lagi mengenai cara pasang water decal carbon forget dan disini saya pakai sebagai contoh yaitu 2 plat besi Untuk kertas water decal carbon forget yang saya gunakan ini kurang lebih ukurannya 4 dengan warna kombinasi merah dan juga biru muda Kalau mau order nanti bisa dicek aja di deskripsi video Nanti saya kasih link pembeliannya Kemudian lanjut Untuk media plat besi ini nanti kita warnai dengan warna yang berbeda yaitu putih dan juga hitam Untuk yang warna putih nanti berada di sebelah kiri sini Kemudian untuk yang berwarna hitam nanti kita catkan atau kita kasih di plat besi yang sebelah kanan Tetapi sebelumnya tetap ya yang namanya kita ngecat pertama itu harus kita kasih primer grey atau epoksi Gunanya yaitu sebagai dasar ya Kalau di media besi ya sebagai anti karat juga Untuk pengecatan cat epoksi atau prepare grey di video kali ini saya pakai dua kali lapisan pengecatan Jadi pertama kita semprotkan Nunggu kering Dan lanjut kita semprotkan untuk lapisan yang kedua Sampai epoksinya itu meratak semua bagian ya Alias enggak belang-belang Kemudian kita jemur sampai benar-benar kering untuk cat epoksinya Setelah cat epoksinya kering Lanjut ke warna berikutnya Yaitu kita cat dengan warna putih untuk plat besi di sebelah kiri Dan warna hitam untuk plat besi di sebelah kanan Untuk warna plat besinya ini saya cat dengan warna yang berbeda Gunanya nanti biar tahu gimana cara pasang kertas water decal carbon forget Di media yang warnanya itu berbeda Dan cara pasangnya juga pasti beda caranya Lanjut kita tunggu kering ya Untuk cat putih dan juga hitamnya Dan bisa diperhatikan berikutnya ini adalah cara pasangnya Dan caranya itu berbeda antara kanan dengan kiri Untuk yang kertas decal carbon forget merah Kita lapisi dengan cat clear gloss Yang nantinya akan dipasang di plat besi yang dicat warna putih Lanjut berikutnya untuk kertas carbon forget dengan warna biru muda Ini kita lapisi dengan cat putih Yang nantinya kertas carbon forget biru muda ini Dipasang di plat besi yang berwarna hitam Lanjut kita lapisi kertas carbon forget yang berwarna merah Dengan cat clear gloss Atau cat clear glossy Untuk pelapisan carbon forget merahnya ini Saya pakai dua kali lapisan penyemprotan Untuk jodoh antar lapisan penyemprotannya itu Kurang lebih lima menit atau sepuluh menit saja Lanjut di kertas carbon forget biru Kita lapisi dengan cat putih di atasnya Untuk pengecatan lapisan warna putih ini Yang penting carbon forget birunya itu tertutup dengan warna putih Boleh satu kali dua kali ataupun tiga kali Kemudian untuk pengeringan kertas carbon forget yang sudah dilapisi Baik cat clear maupun cat putih Ini harus berada di dalam ruangan Tunggu kurang lebih 30 menit Dan lanjut setelah plat besinya ini juga sudah kering Dan kertas carbon forget yang sudah kita lapisi ini sudah kering sentuh Lanjut ke proses berikutnya yaitu proses pemasangan Untuk kertas carbon forget merah ini Kita pasang di plat besi yang berwarna putih Sedangkan kertas carbon forget biru yang sudah dilapisi warna putih Kita pasang di plat besi berwarna hitam Jangan lupa kita siapkan air dan sabun cuci piring ya ini Kemudian langsung aja kita celupkan kertasnya ini ke dalam air Tunggu kurang lebih satu atau dua menit sudah cukup Sambil menunggu kita basahi plat besinya dengan air dan juga sapi Supaya licin dan tidak lengket Oke lanjut kertas carbon forgetnya kita angkat dari air Dan langsung aja kita pasang secara terbalik Jadi kertasnya berada di atas Kemudian kertasnya kita geser perlahan Hati-hati soalnya kertas carbon forget ini rawan sobek Kemudian kita ratakan untuk motifnya ini dengan kertas yang kita geser tadi Karena kertasnya itu licin jadi aman untuk menggosok-gosok atau meratakan Atau membuang udara di bawah motifnya itu Oke lanjut ke kertas carbon forget yang berwarna biru muda Yang dilapisi dengan cat putih di atasnya Kita celup ke air Kemudian untuk plat besi yang berwarna hitam ini sama Seperti yang tadi kita kasih air dan juga sabun Supaya permukaannya licin Lanjut untuk kertas carbon forgetnya ini udah siap Tinggal kita pasang Untuk cat yang berwarna putih menghadap ke bawah Sedangkan kertasnya berada di atas Dan lanjut tinggal kita geser untuk kertasnya secara perlahan Sama ya seperti yang di carbon forget merah tadi Berikutnya kita gosok-gosok motifnya sampai benar-benar rata Dan tidak ada gelembung Dan seperti ini hasilnya setelah kita ratakan Dan setelah kertas carbon forgetnya menempel ke plat besi Kemudian tinggal tunggu kering Untuk pengeringannya ini saya satu harian ya Dan hasilnya seperti ini setelah motifnya itu kering Dan menempel ke plat besi Dan lanjut di proses akhir atau proses finishing Ini kita lapisi dengan cat clear glossy Untuk keduanya sama kita lapisi dengan cat clear glossy Supaya nanti hasil akhirnya itu Motif carbon forgetnya itu bisa mengkilat Atau glowing Untuk lapisan cat clear glossy ini Saya sebanyak dua kali lapisan penyemprotan Untuk jedanya kurang lebih Satu jam atau dua jam Dari lapisan kesatu ke lapisan yang kedua Atau mungkin untuk penyemprotan cat clear glossy ini Tiga kali lapisan atau empat kali lapisan malah lebih bagus Asalkan prosesnya itu betul Dan seperti ini untuk hasil akhirnya Setelah kita cat clear glossy Hasilnya ini bisa mengkilat dan glowing Oke untuk hasilnya seperti gimana Bisa kalian nilai sendiri ya Bagus atau tidaknya Dan semoga di tutorial kali ini bermanfaat Dan sampai jumpa kembali di video-video saya berikutnya Jangan lupa ikut giveaway Ini giveaway-nya masih ada kesempatan ya Soalnya ya view-nya belum sampai Tiga ribu Jadi nanti mungkin pengumumannya Saya undur But if I lay down and I play dead And I stay dead Baby you'll get Sick of being the monster Out of my head Under my bed Think you're something Out of my nightmares See me right there But if I lay down and I play dead And I stay dead Then will you get bored Killing me With your head